Halo, balik lagi bersama gue, KepFD Mingar Therapy dan sekarang di samping gue ada barang baru ya ini dia barang baru, tapi barang barunya ini adalah banyak banget ya teman-teman ya dan bisa lo lihat disini ini adalah setumpuk matchbox ya teman-teman setumpuk matchbox dan ini juga ada dia, ini dia ya dan ini adalah semuanya matchbox power grabs ya dan ini baru datang dari US ya dan ini ada yang baru, ada yang lama juga jadinya ini gue akan unboxing ya unboxing satu-satu tapi nanti videonya bakalan terpisah sih ya gak mungkin gue unboxing sebanyak ini tapi sekarang, untuk sekarang mari kita lihat apa-apa aja yang gue beli ya untuk matchbox yang versi yang power grabs ini ya matchbox yang versi kotakan kayak gini ya ini sebenarnya matchbox kotakan kayak gini ini terbaru ya ini adalah matchbox Bugatti Defo ya gue yang versi box Bugatti Defo dan ini gue akan buka yang pertama ini akan gue buka ya ini kemudian ini juga ada 5-6 power sport pickup ya 5-6 power sport pickup benar-benar kelihatan ya teman-teman ya ini dia 5-6 power sport pickup dan satu lagi yang F350 Skyjacker Super Duty ya Ford juga ya teman-teman ya dan ini gue akan susun disini satu-satu nanti akan gue shoot semuanya dan ini gue ada Mini Cooper S ya kayaknya ini udah ada ya di Indonesia ya Blisternya juga keluar ya Mini Cooper S dan kemudian disini gue ada Sonora Strader ya Sonora Strader ya ini banyak banget teman-teman ya dan kebetulan ini gue gabungan sama barang abang gue tapi ini gue akan unboxing semuanya dan ini ada Porsche Carrera ya 911 dan ini apa namanya kayaknya baru ya teman-teman ya ini baru ini yang 2021 ya plot pertamanya ya matchbox dan kemudian disini ada Ford Thunderbird teman-teman yoi Ford Thunderbird dan disini ada Leviset TX Taxi ya ini kayaknya ada ya di udah keluar blisterannya ya ini udah keluar blisterannya dan kemudian disini ada 16 16 Chevy Colorado Extreme ya 16 Chevy Colorado Extreme yoi dan kemudian disini ada lagi 20 Jeep Gladiator ya ini dia Jeep Gladiator yang 2020 dan di baru keluar 2021 kayaknya ini dan kemudian ini yang matchbox-matchbox lama ya Ford panel fan ya Ford fan fan dan ini cukup oke juga kayaknya ini gue akan unboxing juga dan kemudian ada lagi custom Chevy fan juga ya ini dia keren-keren teman-teman sebenarnya matchbox itu keren-keren ya tapi sayang aja di Indonesia masuknya kayak gitu angin-anginan di Indonesia masuknya ya kalau misalnya dia bisa masuk semua gue rasa sih bisa saingan sama Hot Wheels ya ya walaupun dia sama satu perusahaan Mattel tapi bisa saingan sama Hot Wheels penjualannya ya dari ini mungkin juga teman-teman udah pernah ngeliat ya di Indonesia ini ada 68 Dodge D200 ya ini dia ya ini dia kelihatan gak ya sebenarnya sih kelihatan nah itu dia dan kemudian ada lagi ya ini dia 62 Volkswagen Beetle tapi yang versi box ya itu dia akhirnya gue punya akhirnya gue punya tapi yang versi box ya gue pengen beli yang monster tapi aduh ntar dulu deh ya kan dan ini ada custom Chevy van juga tapi ini box versi yang lama ya teman-teman ya box versi yang lama dan ini udah kalau gue ini ada variannya tuh ada 2 ya berarti yang tadi yang merah sama yang coklat dan kemudian ada apa lagi dan ini ada kamu konvoy mungkin kalian-kalian juga udah pernah lihat juga ya ini ya ini ada versi blisternya kalau gak salah ya tapi ini warna hijau kamu konvoy dan disini ada gue ada CVK 1500 CVK 1500 dan gue disini ada juga kamu konvoy lagi yang warna biru ini yang keluar di Indonesia ya teman-teman ya yang warna biru ya kamu konvoy yang warna biru dia keluar di Indonesia kalau yang hijau tadi belum keluar di Indonesia kalau apa gak keluar di Indonesia gitu kalau gak salah ya kamu konvoy dan kemudian ada lagi disini ini yang terbaru juga 2020 Corvette Corvette C8 ya Corvette C8 ya ini ya dan ini gue juga akan unboxing duluan kayaknya kalau yang baru-baru ini ada Chevy Blazer 4x4 teman-teman ya Chevy Blazer 4x4 cakep banget mobilnya dan ini ada Mercedes Benz AMG ini yang ini ini kalian juga pasti sudah pasti sudah tahu ya kalau yang ini mah ya ini mah udah keluar ya di Indonesia ya keluar dan kemudian dia ada lagi Volkswagen Golf MK1 ya Volkswagen Golf MK1 yang orang orange dan ini sudah keluar juga di Indonesia ini adalah GMC Scenic Cruiser ya ini adalah yang bis kayak gini ya ini kalian juga sudah di blisternya juga sudah ada di Indonesia blisterannya dan kemudian ini ada 2016 Nissan Titan ya Nissan Titan Warrior Concept ya itu dia dan kemudian ini adalah Lamborghini Calardo Police Polisi Indonesia dan ini kalian pasti sudah punya juga mungkin ya mungkin kalian sudah punya dan kalian sudah lihat juga Lamborghini Police dan ini dia teman-teman ya versi box akhirnya punya ya Mr. Bean versi box ya power grab versi box oke ini gue akan unboxing sekarang-sekarang ini ya dan ini ada Nissan Titan Concept Warrior ya eh Warrior Concept ya sorry kebalik Nissan Titan oke cakep nih ya kan Nissan Titan ya di box pertama sudah habis kemudian lanjut lagi ke box yang kedua ya teman-teman disini gue ada satu-satu deh ya disini ada 95 Nissan Hardbody oke 95 Nissan Hardbody ya dan kemudian disini gue juga ada ini keren nih si Grave Fire Fire Engine nih ini sebenarnya keren nih mobilnya nih mobil klasik tapi mobil pemberitah kebakaran ya teman-teman cukup keren ya mobilnya dan kemudian ada lagi ini Jeep Cherokee Police Jeep Cherokee Police ya itu dia Jeep Cherokee Police dan kemudian ini ada lagi Sonora Shredder ya Sonora Shredder tadi sudah ada tapi ini versi yang lamanya ya teman-teman ya ini versi yang lamanya jadinya ini warna hijau kalau yang tadi warna apa ya yang tadi warna kuning ya ini warna hijau ya tapi Jeepnya cukup mobil-mobil offroad cukup oke dan ini dia yang Plymouth Sedan kalau yang kemarin gue bahas yang warna coklat dan ini ada yang warna biru ternyata mungkin kalian juga sudah tahu tapi ini warna biru tapi sampingnya bukan polis ini mobil biasa 33 Plymouth Sedan dan kemudian ini kalian juga pasti sudah tahu ini BMW 2002 ini kalian juga sudah lihat di blisternya ini ada gue juga pernah lihat blisternya ini ya mobil BMW ini ini keluaran yang lama dan lagi ini juga ada BMW 2002 yang tahun 69 juga tapi versi warna biru ini adalah versi yang terbarunya ya yang warna biru ya ini dia ya itu dia versi terbarunya dan ada lagi oh ini yang masih 55 GMC Scenic Cruiser ya tuh ini dia tadi yang warna biru sekarang yang warna kuning ya ini emang varian ya teman-teman ya ini dia variannya ya ini dia varian itu dia dan kemudian ini ini dia ada Land Rover Game 2 ya oke ini ini juga cukup oke ya ini ya apalagi yang box kayak gini ya cukup gila sih ini sih ya ini favorit juga nih spot item kalau ini lo pasti udah tau ya ini adalah Jeep Wrangler Jurassic Park ya kalian juga sudah pada tau juga mungkin kalian juga sudah punya juga ya ini dia mobilnya sama persis kayaknya ya tapi gue gak tau dalamannya sama apa enggak ya mungkin ada varian-variannya biasanya sih kayak gitu kalau matchbox ya teman-teman dan kemudian ini ada matchbox trailer trailer ya robak ha 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 robak tapi versi yang warna biru muda ya ini cukup oke juga biru muda warnanya karena warnanya klasik ya teman-teman dan kemudian ini mungkin kalian juga sudah punya ya dan kemarin gue juga sudah unboxing juga tapi warna ungu dan ini warna biru ya Mercedes-Benz G550 ya ini dia mobilnya dan ini ada matchbox cycle trailer ya matchbox cycle trailer dan ini teman-teman ya kalau misalnya kalian punya blisternya blisternya kalau gak salah dia bawanya Harley ya kalau gak salah dia bawanya Harley nah kalau ini dia bawanya motor biasa ya teman-teman ya jadi perbedaannya disitu jadi ini varian jadi yang kalau yang di blister itu bawa Harley kalau yang ini bawa motor biasa ya kayak motor-motor Honda gitu teman-teman dia bawanya dan ini dia yang kemarin-kemarin booming dan harganya sekarang jatuh ya ini dia ini dia Mercedes-Benz warna biru oke dan langsung lagi lanjut lagi dan ini gue ada Jeep 4x4 yoi Jeep 4x4 4x4 dan kemudian ada dari sini ada 1970 Plymouth Kuda dan ini ada keluar di blisternya ya kalian juga pasti sudah lihat di mall-mall atau di atau di minimarket ya ini sudah keluar ya blisternya ya dan kemudian ada lagi Mini Cooper Countryman oke Mini Cooper Countryman yoi cakep dan ini PW Camat kalian juga mungkin sudah dapat yang ini ya PW Camat ini ya Volkswagen ya Volkswagen Type 181 ya ini pasti sudah punya tapi gue ada yang versi boxnya dan ini kayaknya terbaru nih ya ini Corvette Stringray tapi yang polis Corvette Stringray yang polis ya itu dia Corvette Stringray yang polis ya itu dia teman-teman sudah habis semuanya wuu ya iya dan ini dia teman-teman ya matchbox-matchboxnya wuu banyak sekali oke matchbox power grab yoi ini gue akan unboxing tapi bertahap ya teman-teman ya jadi gue akan ngebahas 3-3-3-3-3-3 kayaknya biar cepet ya karena ini emang banyak banget ya dan ini pasti gue akan unboxing semua jadi tungguin aja mobil mana yang kalian suka dan tungguin aja ya kan unboxingnya ya dan untuk yang sekarang gue akan unboxing yang ini ya buka Tidivo karena buka Tidivo ini yang terbaru dan gue akan ambil 3 ya apalagi ya yang akan di-unboxing ya apalagi ya Mr. Bean lah ya Mr. Bean gue unboxing ya oke biar kalian tidak penasaran Mr. Bean dan kemudian dan kemudian satu lagi yang yang standar-standar lah ya kan yang standar-standar lah taksi oke gue akan unboxing taksi dan kemudian gue akan juga tambahkan dengan yang ini ya dengan yang ini mungkin kalian juga sudah punya ya yang ini ya tapi ini gue belum unboxing dari ini yang waktu itu gue hunting bareng abang gue di Kelapa Gading Mall kalau gak salah ya dan gue dapet ini dan itu dia gue akan unboxing ini dan yang pertama dan yang pertama yang pertama gue akan unboxing adalah yang ini dulu deh ya mungkin kalian juga sudah tahu ya yang ini mobil-mobil ini nih kerennya mobil 33 Ford Cup tapi versi Moon Ice ya dan dia ada ini ya official license-nya disini ada Moon Ice ada Ford juga dan ini keluar baru keluar ya 2020 matanya tapi dia ada official license-nya Moon Ice tapi logo-nya cuma disini doang cuy tuh ya langsung aja gue unboxing ya nah ini karena ya karena bisa-bisa cepet unboxing-nya yoi langsung unboxing ya ini dia wuuu mobilnya kalau dipegang keren coy ya ser-ser-ser lancar juga lagi kan yoi ini matchbox emang emang gue juga emang ngincer dari kemarin-kemarin versi yang ini karena dia ada tulisan Moon Ice ada logo Moon Ice karena jarang-jarang matchbox meluarkan Moon Ice teman-teman asal kalian tahu jadi matchbox itu jarang banget meluarkan seri Moon Ice ini baru sekali-sekalinya kalau nggak salah Moon Ice tapi gue nggak tahu ya kalau yang gipset atau yang mana-mana kayaknya kayaknya sih nggak ada cuma ini doang dan langsung aja kita lihat dari depan di depan sudah cukup oke tapi sayang grillnya ini tidak dicat ya sama sekali jadi dia kuning polos gitu aja dan bawahnya ini plastik ya teman-teman bukan besi jadi dia besinya itu bodinya doang dan disini ada tulisan apa nih gue nggak terlalu kelihatan mari kita zoom apa nih tulisan apa nih Lazabo Lazabo Route 44 ya dan disini ada tulisan matchbox dan disini ada logo Moon Ice dan disini cukup keren ya ini Moon Ice banget ya teman-teman ya ini Moon Ice banget kayak gini nih set Moon Ice banget gitu ya dan tampak arah kiri sama ya teman-teman dan dia bannya juga beda dia ban depannya itu ban kancing ban belakangnya itu ban yang seri untuk truck-truck kayak gitu ya karena ini memang versi apa versi drag ya versi drag race ya dan mari kita lihat base-nya base-nya ini matte in Thailand 2017 ada logo gajahnya dan disini kodenya itu MB327N22 ya disini disini seperti biasa ya 186 MJ1NL dan kemudian 1933 Ford Coupe yoi keren sih mobilnya ya kalau menurut gue sih keren gak tau kalau menurut kalian kayak gini-gini keren nih tuh cakep ya kan oke kita taruh sini dulu ya tes dan selanjutnya ini kita buang aja sampah-sampahnya kita buang aja dan selanjutnya gue akan unboxing yang taksi dulu oke karena yang taksi ini keluarnya tuh bebarengan sama yang ini sebenarnya temen-temen ya bebarengan dengan yang Moon Eyes jadinya gue unboxing taksi dulu ya gue unboxing taksi dulu dan ini gue tinggal buka aja dia dilem soalnya tes oke dan dia seperti biasa dia di plastikin kayak gini ya temen-temen ya tuh dia ya ini deh seperti ini ya di plastikin ya kalau matchbox powercraft itu di plastikin dan jadi gue perlu gunting dulu gue akan cuma dulu sebentar gue akan gunting dulu ya temen-temen ya jadi biar rapih oke ini matchbox yang ini ini taksi ini sudah keluar ya temen-temen ya wuuu cukup oke juga taksinya ya ini taksinya kayak mirip-mirip London taksi tapi bukan London taksi temen-temen ya ini apa sih namanya tadi LVTX taksi cukup oke cukup oke dan bisa lo lihat disini grillnya juga sudah cukup oke tuh dia kok kayak glitter glitter gitu ya glitter glitter gitu ya ini sebenernya bukan glitter temen-temen ya ini karena pantulan cahaya gitu tapi catnya itu mengkilat jadi kayak glitter glitter disini ada logonya ya temen-temen coba gue lihat dulu ya betul sekali di depan sini ada logonya ya mungkin bisa gue zoom dulu coba ya disini ada logonya dan lampunya juga sudah di cat gitu gak polos-polos aja dan disini ada logonya juga warnanya sedikit hitam-hitam glittery glittery kayak gitu dan ini bumper sini plastik ya dia nyambung sama plastik dan tapi sebagian sini dia nyambung sama bodi jadi besi ini sliding door ya kayaknya ya apa ini mungkin bukannya kayak London taksi tapi ini bukan London taksi ini ada spionnya temen-temen dan kemudian disini di belakang sini ada tulisan TX ada logo TX dan disini sudah di cat dengan rapih ya disini juga ada wipernya ada wipernya segala macem disitu dan disini ada logonya ya ada logonya yaitu LI visi taksi ya dan di bawah sini juga ada apa nih tulisan apa gue juga gak kelihatan dan kanan kiri sama atas juga gak ada yang bedain ya paling ini sunroof doang ya sebenarnya ini sunroof sebenarnya jadi ini atas ini plastik ya bolong tapi di plastikin jadi kayak model-model kayak sunroof gitu ya scenery gitu ya jadi kayak scenery kayak gitu ini dia bentuknya ya temen-temen bane-ban kancing cukup oke juga ban kancing ban kancing oke dan kemudian disini bisa kita lihat disini LIVC Taksi LIVC TX Taksi kodenya adalah GKK28 copyright 2019 Matel Mbase 1208 dan ada logo gajah main tinta hilang oke ini juga tidak flat flat cukup oke juga cukup bagus cakep ya oke ini dia dan selanjutnya mau dibuka yang mana nih temen-temen nih yang ini dulu ya Bugatti Divo dan ini seperti biasa ini masih kayak gini dan ini gue harus buka dengan hati-hati ini kenceng banget lemnya nih buset deh Matel bikin apa ngelemnya tuh udah kayak ngelem apaan aja nah itu dia ini dia temen-temen Bugatti Divo oke ini dia Bugatti Divo langsung aja gue potong disini cepet Bugatti Divo ini dia mobilnya cukup oke cukup oke cukup tampilan cukup menarik cukup menarik tampilannya tapi ini gak ada saya yang gak bisa dibuka kalau misalnya Bugatti Divo ini harusnya masuknya ke yang ini ya yang moving parts kalau moving parts bisa dibuka keren ya ini dia Bugatti ini dia previewnya temen-temen Bugatti Divo yup Bugatti Divo itu dia oke dan disini bisa kita lihat disini sayang ya kurang detail ya aduh Facebook sayang banget kalau misalnya mobil-mobil model kayak gini harusnya dibuatnya dengan detail gitu kan jadinya tuh orang lebih keren gitu keren nih Bugatti ya kan dan ini mari kita lihat depannya di grillnya sudah cukup oke tapi hanya kurang detail aja jadi kayak flat-flat aja soalnya warna grill dengan warna ini tuh jadi nyaru gitu jadi kayak flat-flat aja dan di depan sini bisa lo lihat loku kanek sudah cukup oke ya di depan sini maksud gue disini lampunya juga sudah dicat kayak gitu kayak gitu dan disini ada warna biru ya garis gitu dan dia disininya plastik ya temen-temen ya untuk untuk bumpernya ini plastik tapi dia dicat warna biru ya temen-temen ini ini biru atasnya biru tapi bawahnya tuh silver apa namanya abu-abu abu-abu ya itu juga ya ini juga ininya juga dia plastik ya temen-temen plastik ininya juga plastik ini dari ini nih dari interiornya nih ya kan dari interiornya dia warna abu-abu kayak gitu ya spion ada temen-temen spion ada dan kemudian mari kita lihat belakangnya belakangnya apakah ada logonya logonya hanya ada logo disini divo ya divo kalau belakangnya sih cukup oke ya kalau menurut gue ya belakangnya dia maksud gue lampu remnya itu sudah diwarnain merah gitu gak polos-polos aja dan disini ada kenal potnya gitu-gitu ya dan lukuan-lukuannya sudah cukup oke juga dan sayapnya pun dia dia plastik sayapnya plastik apa besi ini kayaknya campuran nih oh enggak teman-teman ya ini ternyata sayapnya ini besi semuanya ya tapi disini gue ngeliatnya kayak plastik kayak gitu mungkin karena efek kamera ya jadi disini emang besi semuanya jadi di atas di bawahnya tuh warna seperti cat bodynya cat body ininya tapi di atas itu warna hitam dan disini ada garisnya warna biru ya dan disini warna biru ini juga nyambung ke interior juga ya dan kemudian mari kita lihat bannya bannya cukup oke nih ini ban model baru nih model racing banget nih bannya nih gue baru liat nih matchbook model-model ban-ban kayak gini nih karena biasa dia cuma yang kayak silver gitu-gitu ban kancing gitu-gitu ini modelnya kayak gini modelnya di dalamnya hitam di luarnya itu ada ini aneh ada chrome ya ada chrome ya tapi ini ban plastik ya temen-temen ya tapi kayak mirip ban ini ya ban apa mirip kayak ban ban karet ya dan ini ada 2018 bugatti divo dan kodenya mb1211 gkk31 made in thailand yap made in thailand dan ini di arispione ada dan yang gue gak terlalu sukanya adalah interiornya interior warna biru banget ya gue gak tau mobil aslinya kayak gimana tapi disini interiornya warna biru banget gitu terlalu biru menurut gue ya paling gak kursinya kayak di cat gitu kan kursinya di cat cat warna hitam gitu maksud gue ya itu dia bugatti divo ya temen-temen gue akan taruh sini dulu nah selanjutnya yang bikin kita penasaran adalah yang ini oke gue sungat dulu ya ini adalah mini cooper ya karena yang blister itu gak gue gak gue apa gak gue buka ya jadi gue akan buka yang ini oke buka yang box langsung aja ya kayak apa sih mister bin ya kan ya itu dia akhirnya akhirnya dibuka cakep nih ya kan cakep-cakep-cakep yang gue akan gunting dulu ya temen-temen ini kayak permen coy kalau kita matchbox yang kayak gini itu kayak permen ya ini dia wuuu akhirnya kepegang juga ya mobil mini cooper dan disini mari kita lihat disini di depannya ya gue akan coba zoom dulu apakah kelihatan dia nomor polisinya gitu-gitu apakah kelihatan ya itu dia disini di depan sini dia bempernya cukup sudah cukup oke ya kalau menurut gue ya tapi kurang silver aja di sebelah sininya ya bemper dan grillnya itu kurang silver karena emang mini cooper kan silver ya biasanya ya dan disini di dan disini di ininya di cup mesinnya itu dia ada logo BLMC ya BLMC disini ya ada logo mini coopernya dan kemudian disini ada ini mesinnya ada apa nomor mesinnya ada ada nomor polisinya ya nomor polisinya itu ya adalah SLW SLW 287R ya bisa kelihatan ya lampunya juga sudah dicat dia gak polos-polos aja dia lampu sennya juga dan kemudian disini polos-polos aja ya mobil Mr. Bean kayak gini ya ban-ban kancing ya kan cukup oke ini setir kanan ya temen-temen ya karena ini keluaran mobil England ya jadi setir kanan dan kemudian di belakangnya juga nah belakangnya gak sayang nih ya kan gak dicat coba dicat merah gitu-gitu ya ada nomor polisinya sayang bener nih nanggung soalnya kalau gini-gini nanggung tapi kalau warna ya kalian sudah tau lah ya warna mobil Mr. Bean kayak apa ya kan ini dia mobilnya ya mobil Mr. Bean kayak gini lah pasti sudah tau lah kalian dan disini ada disini di base-nya disini 2003 ya Mattel dan karena emang kalau base Mini Cooper itu sudah keluar sudah lama sekali ya kalau untuk di matchbox ya dan disini ada Austin Mini Cooper dan Mattin Thailand dan disini kodenya M6765 waduh cakep sih ya kan ini dia mobil Mini Cooper Mr. Bean oke akhirnya megang juga gue ya kan ya itu dia temen-temen ya itu dia review beberapa matchbox dan jadi gak mungkin ini gue bukain semuanya pasti gue akan gue akan buka tapi videonya akan gue upload besok-besok ya temen-temen ya jadi supaya kalian juga gak bosen juga kan ngeliatin matchbox mulu kan ya kan tapi ini pasti akan gue unboxing semuanya ya tapi akan bertahap dan sekian dulu temen-temen itu dia unboxing dari gue dan ngelus beberapa matchbox ya matchbox power grabs dan thank you for watching jangan lupa subscribe komen dan like dan thank you temen-temen sub indo by broth3rmax